selamat menikmati dan sekena pimpinan PTS se-Jawa Barat saya senang sekali bisa bergabung pada siang hari ini walaupun mendadak saya terima udah aja Pak Uman karena baru tadi malam makanya tadi ada Vicon di sebelah juga saya harus paralel karena terjalanjur sudah menjadwalkan sesuatu tapi ini tidak mengurahi rasa hormat saya walaupun terlambat bergabung intinya bahwa saya sangat senang dengan inisiatif teman-teman di wilayah 4 ini sehingga pada siang hari ini ini adalah silaturahmi pertama saya kepada salah seorang saya yang ada di wilayah 4 mohon izin Pak Uman di belakang saya saya ada beberapa tim nantinya mungkin bisa membantu saya meneruskan tanya jawab ada Pak Ruknan ada tim dari IPB dan tim IT kami yang senantiasa nanti kalau ada yang lebih teknis ingin bertanya terhadap mekanisme pendaftaran dan sebagainya baik Bapak Ibu yang saya hormati pertama-tama mohon izin saya ingin memperkenalkan diri dulu sekaligus organisasi karena tentu ini adalah hal baru bagi Ibu Bapak semuanya khususnya teman-teman kami dari PTS kalau Pak Uman ya mungkin sudah tidak asing lagi lah karena Pusat Layanan Pembiharaan Pendidikan ini adalah organisasi baru struktur baru di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru pada tahun 2019 akhir yaitu sekitar bulan Desember melalui Permendikbud nomor 45 tahun 2019 struktur ini ada lahir yaitu Pusat Layanan Pembiharaan Pendidikan nah Bapak Ibu yang saya hormati kalau kita mau melihatnya di dalam Permendikbud ini sebenarnya Pusat Layanan Pendidikan ini langsung dibawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetapi di dalam melaksanakan tugas hari-hari berkoordinasi dengan Sekretaris Jeneral nah ini Bapak Ibu yang saya hormati nah yang perlu saya perkenalkan secara struktur nah untuk perkenalan pribadi mungkin Bapak Ibu yang saya hormati saya sebenarnya sudah PLT selama sejak tanggal 2 Januari 2020 sejak lahirnya Pusat Layanan Pembiharaan Pendidikan ini tapi Alhamdulillah terhitung tanggal 16 April kemarin kami baru dilantik melalui FIKON jadi bukan hanya sosialisasi seperti ini Pak Uman FIKONnya tapi dalam pelantikan pertama kali dalam sejarah hidup saya Pak Uman merasakan merasakan dilantik melalui FIKON jadi enak berdiri di rumah sendiri dilantik dengan uniform yang sesuai dengan aturan kita melalui FIKON dengan prosedur protokol kesehatan yang ada Bapak Ibu yang saya hormati kalau saya tidak sebenarnya tidak terlalu asing di dalam kalau kita berbicara beasiswa karena saya 5 tahun sebagai direktur di LPDP 5 tahun saya disana sebagai direktur LPDP jadi kalau teman-teman seperti di UPI dan mungkin ada beberapa PTS di Jawa Barat ini sering sekali saya datang diundang untuk memberikan sosialisasi dan sebagainya jadi untuk kampusnya Pak Uman juga mungkin misalnya dengan banyak saudara-saudara di Jawa Barat sehingga mudah-mudahan dengan silaturahim kali ini juga bisa senantiasa kita pupuk terus-menerus sehingga KIP kuliah yang memang merupakan brand baru dari pemerintah kita tahun ini ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya Bapak Ibu yang saya hormati tidak usah saya disebutkan dengan apa namanya tugas dan fungsinya program utama di pusat layanan pembiayaan ini Bapak Ibu yang saya hormati sebenarnya ini adalah inisiatif yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudaya karena kenapa kalau dulu sebelum ada pusat layanan pembiayaan pendidikan ini begitu berbicara PIP begitu berbicara bidik misi begitu berbicara tunjangan profesi guru itu luar biasa banyaknya direktorat yang harus kita lakukan koordinasi itu lebih 10 lebih 10 satkar berbicara PIP saja Ibu Bapak yang saya hormati PIP SD ada direktorat pembiayaan SD PIP SMP harus ke direktor pembiayaan SMP berbicara PIP SMA harus ke direktor pembiayaan SMA berbicara PIP SMK harus ke luar biasa berbicara SLB harus ke direktorat PKLK berbicara masalah bidik misi harus ke Belmawa berbicara biasa sebuah unggulan harus ke sekretariat jeneral begitu juga profesi guru begitu berbicara TPG nya guru taut harus ke direktorat GTK paut dikdas ke direktorat GTK dikdas dikmen demikian juga tenaga kependidikan jadi luar biasa parselnya jadi Ibu Bapak yang saya hormati bukan hanya masyarakat yang bingung koordinasinya tapi termasuk teman-teman kami yang ada di kampus yang ada di dinas pendidikan kompeten kota dan provinsi ini luar biasa karena sangat parsial nah inilah pernah kali Bapak Ibu yang saya hormati sehingga kementerian kita mencoba menginisiasi lahirnya pusat layanan pendidikan ini supaya satu pintu sehingga teman-teman kami yang ada di direktorat teknis itu fokus bagaimana peningkatan mutu pembelajaran bagaimana peningkatan mutu saran-perasarana bagaimana peningkatan mutu sumber daya manusianya sehingga tidak diganggu dengan administratif yang sifatnya layanan pembiayaan nah ini Bapak Ibu yang saya hormati sehingga kami melihatnya ini luar biasa terobosan pemerintah sehingga di kementerian pendidikan dan kebudayaan lahir pusat layanan pembiayaan pendidikan sehingga begitu masyarakat berbicara tentang PIP hanya satu pintu begitu berbicara tentang KIP kuliah hanya ada satu pintu begitu berbicara menanyakan tentang tunjangan profesi guru hanya ada satu pintu nah ini Bapak Ibu yang saya hormati sehingga mudah-mudahan yang hadirnya pusat layanan pembiayaan pendidikan ini saya dengan seluruh teman-teman yang ada di pusat layanan pembiayaan pendidikan bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat karena kenapa mudah-mudahan dengan penelaman saya 5 tahun di Kementerian Keuangan sebagai Direktur LPDP ini bisa saya tarik yang positif bawa ke sini karena tentu di sana juga banyak kekurangan tapi mudah-mudahan dalam kondisi saat ini dengan pusat layanan pembiayaan pendidikan bisa kita sempurnakan lebih baik lagi Bapak Ibu yang saya hormati nah tadi saya sudah menyimak separuh apa yang disampaikan oleh Pak Uman untuk memberikan penguatan kepada kita semua memberikan semangat kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu pimpinan PTS yang ada di Jawa Barat bahwa memang saat ini pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena tergendala urusan pembiayaan ini yang ingin pemerintah hadir saat ini jangan sampai jadi ini Bapak yang saya hormati program PIP yang saya katakan tadi itu sudah lahir sejak perpres nomor 7 tahun 2014 sejak tahun 2014 ada SD ada SMP ada SMA ada SMK tapi apakah kita biarkan anak-anak ini pemegang kartu PIP waktu DSD SMP SMA SMK hanya sampai di situ saja kita tidak jembatani bagaimana meraih mimpinya sampai kepada pergeruan tinggi karena kenapa kita yakin bahwa diantara mereka ada sebahagian mungkin sebahagian besar malah anak-anak kita di sana yang di SMA SMK berprestasi mereka karena dibantu oleh program PIP pemerintah ingin sekali meneruskan cita-citanya sampai keperluan tinggi tapi selama ini terbatas terbatas Pak Uman tadi sudah menyampaikan datanya juga saya lihat tadi tahun lalu bidik misi hanya 130 ribu tahun ini dengan program KIP kuliah insyaallah 400 ribu pemerintah nah ini buat Pak yang saya perhatikan kenapa itu tadi pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan pembiayaan ini yang ingin pemerintah hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kita yang memang punya cita-cita yang memang punya kemampuan aklimik yang bagus tapi hanya terbatasan biaya saja nah ini Bapak yang saya hormati saya ingin meyakinkan kita semuanya bahwa inilah misi yang diemban oleh KIP kuliah Bapak Ibu yang saya hormati saya juga masih sering mendapat informasi kenapa KIP apa bidik-bisi yang sudah bagus ini kenapa harus diganti dengan program KIP kuliah nah ini Bapak Ibu yang saya hormati kenapa program yang sudah bagus diganti apakah karena rezim saya katakan bukan saya katakan bukan karena itu tadi kalau kita melihat Permendikbud nomor 10 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 ini adalah program KIP kuliah ini adalah aksesibilitas lanjutan dari anak kita yang sudah menerima program PIP di SD SMP SMA tadi lanjut kepada SMA jadi bukan hanya peserta tadi tapi sampai kepada mahasiswa ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang miskin termasuk yang rentah miskin apalagi kalau kita berbicara rentah miskin dengan kondisi COVID-19 sekarang ini ini sangat relevan karena kenapa bukan sesuatu yang mustahil sekarang dengan kondisi tertentu saat ini banyak orang tua kehilangan pekerjaan banyak orang tua yang secara sektor informal usaha sendiri berhenti dengan sendirinya karena kondisi saat ini bukan tidak mungkin anaknya yang sekarang sudah duduk di bangku kuliah terancam karena tidak ada pendapatan orang tua ini kondisi saat ini inilah kehadiran KIP tahun ini luar biasa bukan berarti bahwa KIP kuliah dirancang karena akan ada virus corona ini tidak tetapi memang sudah diantisipasi pemerintah karena yang namanya rentah miskin ini naik turun nah ini Bapak yang saya hormati jadi mudah-mudahan persepsi kita akan sama karena kenapa kehadiran KIP kuliah yang ada sampai kepada perbuatan tinggi sebagai aksesibilitas program PIP bayangkan Bapak kalau bidik misi ada KIP kuliah juga ada bersama-sama ada di kampus sasarannya sama yaitu menyiasar masyarakat kita yang miskin dan renta miskin yang bingung masyarakat belum lagi pengelolaan di kampus terlalu banyak mengkelatur terlalu banyak mengkelatur nah ini Bapak yang saya hormati jadi oleh pemerintah yaudahlah satu aja non-kelatur rebranding aja lah mahasiswa bidik misi kita selesaikan dengan dana KIP kuliah karena ini adalah memang sudah menjadi inisiatif pemerintah untuk menjadi salah satu program prioritas di kabinet saat ini jadi Bapak yang saya hormati sehingga KIP kuliah sebenarnya hadir untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia bisa mengenyang pendidikan sampai dengan perguruan tinggi yang dibiaya oleh pemerintah ini Bapak yang saya hormati pengantar dari saya nah tentunya di belakang saya nanti ada Pak Rukna seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwa sudah bergabung itu ada tim-tim kami yang ada di bawah mungkin nanti secara teknis mereka yang akan menyampaikan nah satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Bapak yang saya hormati saya ingin tambahkan saja tentu Pak Uman dan teman-teman sekalian PTS sudah memperoleh juga informasi bahwa satu minggu lalu atau hampir dua minggu yang lalu ya pengumuman SNPTN tahun 2020 sudah diumumkan hasilnya ini luar biasa gambarannya bahwa pendaftaran KIP kuliah tidak sedikit ada 95.346 orang yang lulus 25.000 nah tahun 2019 dengan bidik misi hanya 17% dengan KIP kuliah tahun ini anak-anak kita bisa meraih kursi 26% 26,32% ini artinya apa saya ingin menyemangati teman-temanku semua pimpinan PTS bahwa ternyata anak-anak kita yang rentah miskin yang memang miskin tidak kalah kok prestasinya secara akademik banyak anak-anak yang disana punya kecerdasannya luar biasa cuma kesempatannya yang gak ada jadi jangan berharap jangan kita apa namanya teman-teman kami di PTS kecil hati bahwa kalau begitu nanti kami dapatnya hanya residu insya Allah bukan ini tersebar kok tersebar anak-anak kita yang cebar last sport ini luar biasa pajak kok tidak masuk di SNPTN insya Allah begitu juga nanti SBMPTN dan sebagainya mandiri perguan tinggi swasta pasti akan menjadi pilihan yang sangat tepat untuk mereka karena kemungkinan yang namanya PTN juga punya keterbatasan daya tampung punya keterbatasan gak bisa lebih dari 20% kasihan mereka kalau lebih dari 20% bagaimana dia AUKT-nya nah ini Bapak Ibu yang sarmati nah ini Bapak Ibu yang sarmati sehingga mari kita optimis dengan kehadiran PTS dan tentunya dan tentunya kami dengan angka 400 ribu tadi untuk tahun ini kami gak pesimis bagaimana mencapainya kami gak berkecil hati bagaimana mencapainya angka itu karena kenapa dengan dukungan segenap PTS PTS yang ada di Jawa Barat dan 15 sekarang wilayah ini luar biasa dan kemungkinan besar semuanya bisa berperan serta di dalam mendukung program ini ini Bapak Ibu yang sarmati nah saya ingin menggambarkan saja data yang ada di kami saya gak tahu apa betul sama dengan data yang ada di Pak Uman tadi bidik misi di wilayah 4 itu total kalau kita melihat dari tahun ke tahun ini luar biasa ya tahun 2000 ya saya melihat rinciannya aja secara rinci wilayah 4 Ibu Bapak ini satu gambaran yang saya bisa sampaikan tahun 2015 yang menjelenggarakan bidik misi itu baru 58 PTS baru 58 PTS tahun 2015 tapi begitu tahun 2019 173 PTS yang berpartisipasi untuk bidik misi ini artinya apa potensi PTS yang ada di Jawa Barat luar biasa demikian juga angkanya kalau kita lihat 420 next 1.068 dan sebagainya 2019 mencapai 6.757 ini luar biasa akumulasi sampai tahun 2019 dari 2015 tadi sekitar 13.000 nah Bapak Ibu yang saya hormati ini yang perlu berangkali coba kita nanti diskusikan mudah-mudahan tahun ini wilayah 4 dengan kondisi PTS yang luar biasa yang ada di sana insya Allah kami optimis bahwa Jawa Barat bisa bersama-sama kami untuk apa namanya menyukseskan program ini dan masyarakat yang ada di Jawa Barat bisa terlayani dengan baik nah itu Ibu Bapak yang saya hormati satu hal yang saya ingin sampaikan sebelum saya serahkan kepada teman-teman kami tim karena ini juga ada kaitannya dengan yang disampaikan tadi Pak Homan ini juga saya ingin coba memfasilitasi artinya menyambungkan penjelasan tadi Bapak Ibu yang saya hormati hampir semua wilayah dari 15 tadi wilayah LLDT yang ada pertanyaannya hampir sama berapa kuota tahun ini kami dapat Pak Kahr nah ini hampir sama semuanya Bapak Ibu yang saya hormati selalu saya katakan kuota itu tergantung keseriusan dan komitmen teman-teman semuanya ya karena kenapa kalau kita mencermati PTS yang menyelenggarakan KMPK kuliah betul-betul yang menuhi kriteria ya kalau saya rasa di bawah LLDT-nya Pak Human dan tim nomor satu ini rasa-rasanya kriterianya lewat hampir deh semuanya sudah memenuhi kriteria ini karena kenapa PTS-PTS Jawa Barat bagus-bagus semuanya bagus-bagus semua insya Allah bisa lolos semuanya ini karena kenapa perlu kami gariskan ini karena kenapa kalau yang tidak memenuhi kriteria kita beri amanah seperti ini jangan-jangan seperti tadi yang terjadi dugaan Pak Human tadi ada PTS yang kelulusan mahasiswanya yang tidak jelas karena kenapa mungkin pembelajarannya perkuliahannya di kampus yang tidak jelas nah ini Bapaknya salamati ini banyak hal yang perlu kita diskusikan yang kedua yang saya ingin minta komitmennya teman-teman bagaimana permasalahan atau pemastian calon peserta yang kita rekrut itu ada benar-benar orang yang berhak sesuai dengan kriteria Pak Human juga tadi mengatakan jadi tidak cukup kriterianya hanya miskin dia pemegang PIP betul ya oke bukan pemegang PIP atau dia pemegang orang tuanya menerima kartu KKS kartu keluarga sejahtera atau yang ketiga dia berada pada desil 4 di data kemensos itu tidak cukup hanya itu tapi motivasi komitmen untuk kuliah untuk ikut bersaing berkompetisi secara akademik dengan teman-temannya yang orang mampu punya gak nilai juang saya saya ingat betul waktu saya di LPDP kalau saya menyeleksi anak-anak ingin keluar negeri kuliah selalu saya katakan ukuran kami bukan hanya kemampuan akademik tapi saya ingin melihat apa namanya daya juang daya juang dari masing-masing kandidat karena kalau daya juangnya tidak ada gak mungkin bisa kuliah nah ini sama halnya kalau hanya sekedar membawa kartu Indonesia Pintar waktu SMA tidak cukup itu baru kriteria secara administratif tapi non-administratif kriteria utama dia punya gak nilai juang punya gak motivasi ingin berprestasi punya gak ya apa namanya kemampuan daya tahan dan sebagainya yang bisa dilakukan sehingga bisa ya apa namanya bertahan di kampus karena kenapa jangan sampai anak-anak kita yang mungkin dulu ada di SMA mungkin di pinggir di kota sana ya cara belajarnya santai dan sebagainya tiba gitu masuk PTS yang bagus pasti akan harus merobah daya gaya hidup gaya belajarnya dia harus berubah gaya hidup di kampus kan berbeda waktu dia di SMA nah ini harus menjadi salah satu penilaian non-administratif yang memang betul-betul harus dicarmati Bapak semuanya nah ini Bapak Ibu yang serba saya sepedapat dengan Pak Uman ya bagaimana kita melihat hal-hal ini karena kenapa tidak cukup karena seringkali juga muncul pertanyaan apakah kami yang sudah punya PIP di SMA sudah otomatis menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah tidak otomatis betul pertama dia harus lulus dulu di PTS tidak mungkin otomatis langsung ada bawa kartu PIP dari SMA langsung mau menjadi mahasiswa tidak bisa harus lulus dulu di PTS tentu kelulusannya ada kriterian masing-masing PTS bukan hanya akademik mungkin juga ada unsur kriterian non-akademik nah inilah barangkali yang kita maksud yang dimaksud juga tadi oleh Pak Uman nah ini Bapak Ibu yang saya hormati yang ketiga yang saya ingin bangun juga komitmen bersama dan sependapat dengan Pak Uman tadi bahwa pastikan tidak ada uang penghutan lain yang terkait dengan penyenggaraan pendidikan nah ini Bapak Ibu yang saya hormati mohon izin kepada sosial aku mungkin PTS yang mungkin di atas angka tuition fee-nya bidik misi yaitu 2,4 SPP-nya di sana lebih besar lantas tidak mau menerima KIP kuliah karena kenapa wah kalau saya menerima KIP kuliah saya rugi karena SPP saya sekian apa tuition fee saya sekian tapi KIP kuliah hanya 2,4 juta saja nah ini Bapak Ibu yang saya hormati inilah benar-benar kali kita harus hadirkan kampus-kampus kita bagaimana berperan serta mendorong program pemerintah ini sehingga kita berikan kesempatan semua kepada anak-anak kita bahkan kemarin wilayah berapa wilayah 12 ada pertanyaan begini Pak Kihar boleh gak kami gak menerima di fakultas kedokteran saya bilang Bapak alangkah baiknya kalau kita buka kesempatan karena kenapa boleh jadi kelas yang ada di kelas kedokteran itu adalah 36 mahasiswa kenapa sih gak bisa memberikan subsidi 2 seat saja untuk anak-anak kita yang memang punya kemampuan tertentu dan punya motivasi tertentu untuk bisa menjadi dokter memenuhi kriteria mensubsidi dari 36 hanya 2 seat saja karena kenapa bukan sesuatu yang mustahil ada anak-anak kita disitu cemerlang yang punya cita-cita dari kecil ditanya mau jadi apa nak mau jadi dokter inilah kesempatan yang luar biasa ibu bapak perlu kita fasilitasi mereka sehingga seseorang aku PTS ya memang mungkin tuition fee-nya di atas rata-rata bidik misi KIP kuliah ini karena kita KIP kuliah sama dengan bidik misi belum ada kenaikan bapak masih 2,4 ya mudah-mudahan kita berdoa semuanya negara kita segera pulih kembali virus koronnya segera kembali ke pangkuan dimana dia tempatnya dan tidak juga merebah di sana artinya hilang di bumi persada ini nah sehingga semuanya bisa kita kembali normal melakukan hal ini nah ini Bapak Yusar sehingga kami sangat berharap bahwa teman-teman kususus ini harus kita pastikan bahwa anak-anak kita itu tidak ada lagi penghutan yang terkait dengan dana pembiayaan pendidikan karena kenapa kasihan mereka kita sudah mendorong bahwa harus mereka kita persintasi untuk mereka ikut bisa menikmati pendidikan tinggi tapi kalau kita berbani lagi penghutan-penghutan ada biaya pembangunan dan sebagainya kasihan mereka kita sudah ambil kriteria waktu rekrutmen adalah orang miskin kita sendiri yang sudah merekrut mereka bahwa mereka itu adalah orang miskin tapi kenapa kita masih berbani dengan biaya pembangunan dan sebagainya ini Bapak Ibu yang hormati tolong menjadi perhatian kita begitu demikian juga saya titip di timnya Pak Uman bahwa pastikan PTS yang bisa kita berikan amanah untuk menjelenggarakan KIP Kulia ini adalah memang PTS yang tidak membut biaya-biaya yang terkait dengan penjelenggaran pendidikan untuk anak-anak kita karena kasihan mereka tidak mungkin bisa mereka lakukan hal itu yang keempat berikutnya adalah saya sangat juga berharap bahwa manajemen pengawalan ini harus memang kita tingkatkan harus lebih baik nah saya tidak apa namanya saya optimis dengan teman-teman kami di wilayah 4 ini bisa melakukan yang baik karena kenapa kampus-kampus PTS yang ada di wilayah 4 ini sudah di atas rata-rata lah kalau saya melihatnya yang ada di Jawa Barat jadi hal ini gampang kita lakukan bagaimana kita bentuk tim pengelola baik di LLDT maupun PTS ini harus ada meja desknya memang harus kita jelas harus ada desk kita siapkan pengelolaan KIP kuliah harus ada manajemen yang baik di sana baik secara IT maupun untuk penanganan-penanganan layanan kepada masyarakat kepada mahasiswa kita ini harus ada yang tangani dengan baik kemudian data penerima yang selalu terupdate data dati kita harus tolong diupdate terus-menerus karena kenapa ini juga menjadi potensi temuan-temuan masalah manakala kampus-kampus kita penyelenggara-penyelenggara di PTS ini tidak rajin mengupdate datanya jangan sampai anaknya sudah lulus ternyata masih ada dalam data pedediktik dan sebagainya masih tercantum di sana sebagai mahasiswa aktif nah ini Bapak yang saya hormati laporan secara berkala harus tertib jangan sampai tidak monitoring akademik nah ini ya Bapak Ibu yang saya hormati ini ya saya ingin sambung juga tadi dari pesan Pak Uman bagaimana monitoring akademik ini harus menjadi catatan kita karena kenapa Ibu Bapak yang saya hormati saya mengambil pengalaman dari LPDP monitoring akademik ini ini wajib kita lakukan karena kenapa banyak anak-anak kita sebenarnya terkendala bukan karena kemampuan akademiknya tapi monitoring akademik yang kita maksud di sini non-akademik bagi siswa tapi ada komponen yang terkait ada komponen yang terkait contoh saja kalau di PTN mungkin sudah tidak ada PTS juga mungkin tinggal kecil saja sebagian kecil saja masih ada dosen-dosen setiap akhir semester atau mungkin anak-anak ini mau selesai baru kartu nilainya keluar nilainya baru di update di sistem dan sebagainya sekarang kan sudah IT semua tapi karena malas nah ini Bapak Ibu yang saya hormati nah kalau dulu ini kan menjadi salah satu acuan bahwa untuk memperlancar pembiayaan pendidikan kepada anak-anak biaya hidupnya ini harus lancar laporannya nah ini nah ini Bapak Ibu yang saya hormati ini yang perlu kita coba cermati apakah ini bahagian dari monitoring akademi kita karena kenapa ini juga akan terkait di akhir seperti yang disampaikan tadi Pak Auman pada poin terakhir pemastian kelulusan tepat waktu karena kalau kita tidak monitor jangan sampai anak-anak ini juga aduh jangan sampai di kampus Ibu Bapak ada target minimum IPK minimasi yang baru lulus kalau lupuk pemantauan akademi kita terhadap anak-anak yang penderima KIP kuliah ini kita tidak pantau betul termasuk ongoing bidimis yang ada sekarang ini tidak apa namanya menutup kemungkinan ada anak-anak kita tidak tepat waktu selesai studinya nah apa yang terjadi termasuk yang disampaikan tadi Pak Auman tidak mungkin anak-anak ini akan menambah tuition fee-nya penambahan tahun mereka tidak punya oke tadi satu sisi disimpan di kampus bahagian disimpan dulu untuk menutupi nanti SPP manakala diperpanjang oke itu solusi gampang dalam artian mencari shortcut-nya saja tapi satu sisi harus kita pikirkan anak ini tinggal di kota loh belum tentu anak yang kita tahan SPP biaya hidupnya ini yang kita simpan dulu tidak ngekos hidup bersama orang tuanya Kak kalau dia harus hidup di kota karena desanya jauh ini ada ada biaya tambahan lain selain dari pilihan kita saving untuk tuition fee karena biaya hidup belum kosannya bagaimana biaya hidup sehari-harinya bagaimana transportasinya bagaimana nah ini Bapak yang saya hormati jadi banyak kaitannya yang harus kita lihat mereka ini orang miskin jadi pemastian kelurusan tepat waktu harus kita lakukan karena ini kontrak penugasan dari pemerintah anak ini kita beri jaminan hanya 4 tahun jadi kita harus kawal demikian juga bagaimana monitoring akademi terkait dengan penyelesaian studi impamanya yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi sekarang anak-anak yang mengambil impamanya skripsi waduh sulit kata budaya pemimbingnya padahal sudah diancam kalau tidak sudah nanti ini maka akan menambah SPB membayar gimana anak-anaknya susah kata budaya pemimbingnya nah ini Bapak Ibu yang selamat hal-hal seperti ini sekecil seperti ini ini juga harus menjadi bahagia dari pemantauan akademi kita sehingga betul kita bisa pastikan saya sangat sependapat dengan Pak Uman wajib bukan harus saja wajib kita kendalikan ini karena anak-anak kita harus selesai tepat waktu ini mandat dari pemerintah kita karena kita ingin segera anak-anak ini keluar dari belenggu kirahri kemiskinan yang sudah diwariskan oleh keluarga mereka ini harus kita angkat mereka nah ini Bapak yang saya hormati ini adalah apa namanya pengantar dari saya mohon Pak Rukna dan tim bisa meneruskan dengan penjelasan teknis terkait dengan mekanisme dan sebagainya berkali itu pengantar dari saya Pak Uman dan moderator silahkan saya masih tetap di sini bersama-sama dengan Pak Uman tapi untuk penjelasan lebih teknis ada tim saya di belakang yang bisa menyampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih